Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Sitif, Sahabat Nasruddin TV Kita ketemu lagi pagi ini Hari Minggu tepatnya Saya akan sharing kepada Sahabat-sahabat sekalian Yang Hobi dengan tanaman-tanaman Di pekarangan rumah Langsung saja apa topiknya Topiknya adalah Cara Mengaplikasikan Pupuk cair berwarna merah Buatan Dari Campuran micin 3 sendok makan Kemudian Telur 1 butir Dan air 4 liter Hasilnya sudah ada disini Bagi sahabat-sahabat yang mengikuti Perkembangan di channel youtube saya Pastinya tahu pertama kali buat itu Seperti apa Kemudian prosesnya berapa lama Dan kali ini saya akan memperlihatkan Proses pengaplikasiannya Dari satu tanaman Ke tanaman Yang lain Yang ada di polybag Oke Ini ada isinya satu topes Sudah dimasukkan Dan ini Plastiknya sudah kosong Karena sudah dipindah ke dalam topes Dan ini tidak lama lagi Ketika Ada tempat-tempat kosong Ini akan saya masukkan ke dalam topes Oke Kita pindah lagi ke tempat Di sisi sebahkanan Nah disini sudah ada Alat semprot Karena tanamannya tidak begitu banyak Yang saya tanam Di sekitaran rumah Jadi pemakaiannya juga tidak begitu banyak Oke langsung saja kita tuangkan Tidak perlu banyak-banyak ya Yang penting rutin Pertama Untuk menghemat ya Untuk menghemat Dan untuk menjaga Supaya Tanamannya juga tidak Apa namanya Tidak kaget Disemprot Dengan Apa namanya Pupuk organ Nah bisa dilihat ya Sahabat-sahabat sekalian Karena tanamannya tidak banyak Jadi Saya juga pemakaiannya tidak begitu banyak Jadi yang terpenting disini Adalah caranya 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 untuk mengaplikasikan Tanaman Ada dua Pertama disemprotkan ke daun Kemudian Dikocorkan ke akar Atau ke tanah Atau disiram ya Begitu Bahasa Dari sahabat-sahabat Pecinta Hijau Tanaman hijau Adalah dikocorkan Oke Kita langsung saja ke tanamannya Nah ini Salah satunya Ya Salah satunya sudah menikmati Sudah menikmati Jadi kita harus jaga dia Menikmati Pupuk ini Kita siram Dan ini juga ada Sudah Wah Ini laris manis namanya ini Ini begitu larisnya Dia sehingga dia sampai botak ya Dihabisi Ini lihat ya Dihabisi Ini sudah mulai tumbuh lagi Nah Kita harus jaga dia Nah ini lagi Nah ini ada mati Karena saya habis nyemprot nih Saya habis nyemprot di sebelah pagar sini Kemudian ada nyebrang Nyebrang dan kena Ini Kena percikan Racun Tapi masalahnya Dia tetap akan tumbuh Karena racun yang saya gunakan Hanya racun kontak Atau pembunuh daun Pembakar daun Daunnya mati Lagi Daunnya mati Dan akan segera tumbuh Daun-daun yang baru Ini subur nih Lumayan ya Ini lagi Kita Semprotkan saja Tanaman Ini juga ada jeruk Nah ini Nenas Ini juga nenas Ini kena percikan Racun kontak Tapi tidak masalah Tetap aman Nenas lagi Ya ini alhamdulillah Nenasnya ini Cuma dikasih Pupuk-pupuk Sederhana ya Murah meriah Tapi hasilnya cukup Memuaskan Nah ini dia baru tanam Lagi Lombok Ini lumayan Ini banyak cabangnya Semuanya kita Semprot Lombok ini lombok Cabai Lumayan Ini ada banyak daun-daun Baru tumbuh Ini cabang-cabang baru Ini juga Ini kemangi Kemudian ini Semayan Bibit kates Ini kates bagus Pepaya bagus Ini semayan Semayan ini apa namanya Sawi Sayur sawi Nah Ini cabai Cabai Kita samprot Ya Ini sudah ada yang dipindahkan Ini Sudah dipindahkan Nah ini juga ada semayan Bibit Apa ini terong Ini apa ini Terong kalau bukan ini Gambas Sekali ya Nah ini Renak juga ini Ini rendaman Rendaman Apa namanya Rendaman pohon cemangi Ini rendaman di susu Segar ya Nih Segar dia Dia juga mau Mimik cucu Minum susu dia Segar Ini persiapan Papaya lagi nih Papaya mahal ya Bagus Impor punya Kita bibitkan Dan Insya Allah ini akan tumbuh Nah ini tanamannya Campur-campur Disini ada Ada bayam Ada kangkung Ini ada cabai Cabai kecil Ini baru ditanam Ini Berapa hari Semuanya kita semprot ya Kita semprot Sampai kebagian semuanya Tuh Lumayan ini Ini sayurnya Sederhana Tapi ya Bisa menghemat Menghemat Belanja dapur Ini sudah dikonsumsi Hampir setiap hari Tuh Ini ada cabai Semuanya kita Berikan Rangsang Tuh Ini mumpung masih pagi Masih Dingin ya Masih dingin Jadi Daun-daun tanaman Masih pada Basah Karena embun Kita sempatkan semuanya Tuh Sama ini Ini ada cabai Pohon cabai Lebih kurang Empat hari Ditanam Tuh Pada segar-segar Baru segar-segar Ini ada Tomat Nah Ini bayan Semuanya kita Semprotkan Ini ya Bisa Sahabat-sahabat sekalian Saksikan ini Banyak lagi Cabang barunya tumbuh Ini semuanya Karena Bantuan Ini Tupuk cair ini Nah Tuh Perangsang Ini Lihat ini Cairnya kecil Subur Ini tomat ini Wow Ini kita harus Jaga dia Kita harus jaga Supaya dia semangat hidupnya Tuh Ini lagi Dan bawang Ini juga ada jahe Ini sawi Ini sahabat-sahabat sekalian Sawi Kita harus Berikan dia Suplemento Ya Ini padat ini Super padat Karena lahan terbatas Lahan terbatas Ini juga bayam Subur ya Bayamnya Tuh Ini sudah banyak yang kosong Sudah dicabut-cabutin Sudah dipanen-panenin Masih ada yang sisa Ini sudah potongan-potongan ini Sisa-sisanya Semuanya kebagian Ini juga Kelor Baru tanam Sudah mulai kelor daun Tuh Ini sudah mulai kelor pucuk Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya